Intro Dalam kurun waktu 3 bulan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan awal April 2023 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tabanan berhasil menangkap 9 pengedar narkoba 9 pengedar narkoba dalam 8 kasus berbeda Kapolres Tabanan AKBP Leo Dedy de Vretes dalam keterangan persnya 5 Polres Tabanan menyebutkan dari 9 pelaku tersebut diamankan sebanyak 5,24 gram Neto barang bukti berupa sabu-sabu dan beberapa barang bukti lainnya seperti HP, plastik lip, bekas bungkus nek sebagai alat pengantar sabu Pelaku diamankan di 8 lokasi berbeda karena ada 2 pelaku yang diamankan di 1 lokasi 9 pelaku menggunakan modus operandi lama yaitu dengan cara menempelkan sabu ke tempat-tempat tersembunyi 9 pelaku dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda 800 juta rupiah sampai dengan 8 miliar rupiah terkait tingginya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Tabanan, Kapolres Dedy menyebutkan akan terus mengencarkan pemberantasan pengedaran narkoba pihaknya berharap kerjasama dari masyarakat untuk segera melapor jika melihat hal dan tindakan yang mencurigakan di sekitarnya Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!